Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anda Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiyah Dan bagaimana keadaan anda? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiyah Ustaz Alhamdulillah, sekarang ini saya sudah mempelajari tentang agama Islam ini Dan kadang saya mempunyai kesan bahwa agama Islam ini terlihat susah untuk diterapkan dalam keadaan sehari-hari Ustaz Jadi apakah benar Islam itu sudah diterapkan dalam keadaan sehari-hari Ustaz? Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, yang pertama kita patut mensyukuri Allah SWT Atas berbagai nikmat yang Allah nugerahkan kepada kita Terutama nikmat iman dan Islam Dan Alhamdulillah, saudara telah mengenal Islam Saudara telah berkeyakinan dengan Islam Dan ini satu nikmat yang luar biasa Yang Allah nugerahkan kepada seorang hamba Dan tidak pada setiap hamba-hambanya diberikan petunjuk oleh Allah SWT Maka andanya kita senantiasa mensyukuri Allah dalam siang dan malam dan berbagai aktivitas kita Agar selalu kita kaitkan dengan mensyukuri Allah SWT Ada pun tentang yang anda tanyakan Yang seakan-akan selama anda memeluk Islam atau mempelajari Islam Seakan-akan ada kesan bahwa Islam adalah agama yang sulit Pada hakikatnya adalah tidaklah demikian Karena Allah SWT ketika mensyariatkan Islam ini kepada umat manusia Dan kepada hamba-hambanya Allah memberikan kemudahan yang banyak di dalam Islam ini Baik dalam akidahnya Baik di dalam ibadahnya Maupun dalam bermuamalah Islam adalah agama yang memberikan kepada kita kemudahan Karena Allah SWT berfirman Yuridullahu bikumul yusra Wala yuridhu bikumul usra Allah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian Dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu Hal ini menunjukkan bahwa Agama Islam secara keseluruhan Baik akidahnya Baik ibadahnya Baik moral Muamalahnya Semua memberikan kepada kita kemudahan Satu contoh Permasalah akidah dalam Islam Adalah permasalahan yang Tidak menyulitkan seseorang Seorang beriman kepada Allah Dan hatinya Dia yakin akan keberadaan Allah SWT Dan apa-apa yang Allah wajibkan untuk dia beriman Ini salah satu contoh tentang Kemudahan di dalam akidah-akidah Islam Dalam ajaran-ajaran akidah Islam Kita melihat bahwa pokok-pokok ajaran akidah dalam Islam Adalah tidak menyulitkan bagi orang yang beriman Kemudian yang kedua Kita melihat pula dalam masalah ibadahnya Maka kita jumpai bahwa Islam Mendapatkan ibadah dalam Islam Penuh dengan kemudahan Maka dari itu Nabi kita Muhammad SAW pun bersabda Inna dina yusrun Sesungguhnya agama ini mudah Ya dalam ibadahnya Solat kita diwajibkan hanya lima kali Setiap hari Di bagian pula puasa Kita diwajibkan hanya Satu bulan selama dua belas Bulan selama dua belas Selama satu tahun Ya dan itu pun bagi orang yang Tidak mampu Dalam melaksanakan ibadah puasa Karena misalnya faktor ketuaan Atau faktor Sakit Ya ini pun diberikan Kemudahan untuk dia Tidak berpuasa Tetapi kalau dia mampu Ya untuk menggantikan puasanya di hari yang lain Maka dia diwajibkan menggantikan pada hari yang lain Tetapi kalau dia tidak mampu untuk Menggantikan pada hari yang lain Maka dia diwajibkan membayar fidyah Dan memberikan makan kepada seorang miskin Demikian pula kita melihat Di dalam ibadah haji Ya Allah mewajibkan ibadah haji Bagi orang yang mampu Kalau orang yang tidak mampu Maka dia tidak diwajibkan Untuk melaksanakan ibadah haji Dan masih banyak lagi kemudahan-kemudahan Dalam Islam Dalam ibadah Islam Ini suatu hal yang Menarik seorang untuk Melaksanakan Atau untuk Memeluk Islam Dan untuk melaksanakan ibadah-ibadah Di dalam Islam Bagaimana Kiat-kiat kita Untuk menerapkan bahwa Islam itu mudah Dalam kita sehari-hari Baik Apabila seorang Dia telah memeluk Islam Dan mempelajari Islam Tentu Ketika dia merasa Bahwa Islam itu suatu agama yang berat Ini Pada hakikatnya ada upaya-upaya Untuk kita menghilangkan hal itu Yang pertama diantaranya adalah Hendaklah kita ini Memiliki ilmu tentang Islam Karena banyak Hal-hal yang kita lihat Yang kita jumpai di masyarakat Ya Dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan Atau oleh sebagian kaum muslimin Ini sebetulnya Tidak ringan Tetapi Islam tidak pernah mengajarkannya Namun mereka yang memberatkan diri mereka sendiri Dalam beribadah pada Allah SWT Ya sehingga Karena faktor-faktor itu Maka Memberikan kesan bahwa Islam itu sulit Ada satu tuntunan yang Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW Seperti Membaca Suatu salawat Atau salawat Yang ditentukan oleh mereka yang membuat Atau mengikuti salawat tersebut Barang siapa membaca 4.444 kali salawat itu Ini Akan dimudahkan semua urusannya Akan dipenuhi semua hajatnya Nah ini sebetulnya Bukan dari Islam Mengapa demikian Karena Islam tidak pernah mengajarkan Seorang untuk Mengamalkan suatu amalan Sampai sekian Ribu kali Ya justru ibadah Dalam Islam adalah mudah Tetapi manusialah yang menzolimi Diri mereka sendiri Dengan menentukan Bilangan-bilangan itu Yang akhirnya menyulitkan Jangankan bilangan 4.444 Kita sholat Misalnya sholat zuhur Empat rokaat Kadang-kadang kita lupa Sudah berapa jumlah rokaat Yang kita lakukan Dan Nabi AS Memberikan jalan keluar Apabila seorang sholat Ya misalnya dia sholat Empat rokaat Kalau dia ragu Apakah tiga atau empat rokaat Yang dia lakukan Yang sudah dia lakukan Maka hendaknya dia Mengambil bilangan yang terkecil Yaitu bilangan tiga Kalau dia ragu Apakah sholatnya Sudah dua rokaat Atau tiga rokaat Maka dia mengambil Bilangan yang terkecil Yaitu bilangan dua Kemudian di akhir sholatnya Sebelum salam Dia diperintahkan Untuk sujud Sahwi dua Dua kali Nah ini contoh bahwa Memang Penentuan bilangan Itu Kalau kita melihat Dari tuntunan Rasulullah Sallam Adalah bilangan yang mudah Yang tidak sulit Dan bilangannya kecil Paling besar Yaitu Seratus Orang yang membacalah Ilahi lallahu Da'ala syarika Lahul mulku Walau alhamdulillah Walaukul isyam kadir Seratus kali Kata Nabi Alayhi Sallam Maka dia akan diberikan Perlindungan oleh Allah SWT Dari syaitan Dia akan diampuni dosanya Setiap satu kali Bacaan Satu dosa yang terhapus Kemudian Dia akan diberikan Ditinggikan derajatnya Nah ini contoh Bilangan yang diberikan Oleh Nabi Alayhi Sallam Itu bilangan Seratus Dan tidak lebih dari itu Ada pun seorang yang ingin Lebih dari itu Silahkan Tetapi agama tidak Menentukan yang berat Dan yang lainnya Maka dari itu Disini pentingnya ilmu Agar kita tidak bertaklit buta Hanya menerima Dari orang tua Orang tua kita Hanya menerima Dari guru-guru kita Tanpa berdasarkan Pada dalil Maka disinilah pentingnya Kita mempelajari Ilmu tentang Islam ini Yang bersumber dari Al-Quran Bersumber dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang suhi Atau yang hasan Derajatnya Dan juga dari perkataan Para ulama-ulama Para sahabat Para tabi'in Dan ulama-ulama Kau muslimin Yang kita kenal Akan ketakwaan Dan kezuhudan mereka Serta ilmu mereka Yang tinggi Kemudian yang kedua Diantara faktor Dan agar kita Tidak merasa Bahwa Islam ini berat Adalah kita Hendaknya Mengikhlaskan Amal ibadah kita Keikhlasan itu Sangat memberikan Keringanan Dalam suatu ibadah Seorang Kalau dia beribadah Pada Allah Ta'ala Atau menjalani agama ini Ya Dia merasa Berat Dia tidak ikhlas Dalam ibadahnya Maka ibadah ini Akan terasa berat Sebagaimana sholat Allah Ta'ala mengatakan Tentang orang-orang munafik Bahwa mereka Menganggap sholat ini berat Apabila mereka bangun Untuk sholat Mereka bangun dengan Malas Karena apa Karena mereka Ria kepada manusia Mereka tidak ikhlas Dalam ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka lakukan ibadah sholat Hanya untuk dipuji orang Sehingga berat Ibadah itu Karena ketidak Ikhlasan Ya Kemudian mereka ibadah Bukan untuk mengingat Allah Tapi untuk mendapatkan Kedudukan-kedudukan Di dunia ini Ya Sehingga ibadah itu berat Dan Allah Ta'ala Menyebutkan Bahwa ibadah ini berat Kecuali orang-orang Yang mukhlisin Orang-orang yang yakin Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan sungguhnya sholat itu berat Kecuali bagi orang-orang Yang khusyuk Orang-orang yang khusyuk Orang yang tunduk Dan patuk pada Allah Ta'ala Yang ikhlas dalam amal mereka Orang-orang yang yakin Bahwa mereka akan bertemu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah ini Akan sangat meringankan Ibadah Seseorang Dalam melaksanakan Ibadah di dalam Islam ini Atau menjalankan Islam Yaitu apabila dengan ikhlas Insya Allah akan menjadi Ringan baginya ibadah itu Kemudian faktor yang ketiga Agar seorang Mendapatkan Dan Pertolongan dari Allah Ta'ala Sehingga dia merasa Ibadah ini ringan Yaitu hendaknya dia Selalu mengikuti Tuntunan Nabi SAW Rasul Alayhi Sallatu Sallam Sebagai mana dikatakan oleh Ummul Mu'minin Aisyah Radiyallahu Anha Kadang-kadang ada suatu amalan Yang beliau ingin lakukan Tetapi beliau takut Kalau beliau khawatir Kalau-kalau memberatkan umatnya Maka kemudian beliau tinggalkan amal itu Ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW Ya banyak memberikan Keringanan kepada Kepada kita Kepada umat beliau Bahkan beliau Alayhi Sallatu Sallam bersabda Ya ketika ditanya Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah SWT Dari hambanya Beliau mengatakan Yaitu amal yang Sedikit Amal yang selalu istiqamah Walaupun hanya sedikit Adwamu hawain qalla Yaitu amal yang dilakukan secara terus menerus Walaupun sedikit Ini menunjukkan satu bentuk keringanan Dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW Pernah seorang wanita Datang kepada Ummul Mu'minin Aisyah Ketika itu Nabi SAW Tidak berada di rumahnya Kemudian beliau datang Lalu Rasul A.S. bertanya Siapakah wanita ini Kata Aisyah Bahwa dia ada seorang wanita Yang Selalu menghidupkan malam harinya Dan dia memberikan gambaran Tentang sholat malamnya Yang begitu panjang Sampai kadang-kadang tidak tidur di malam hari Karena sholat Maka Nabi A.S. langsung mengingkari Enggak Hendaknya seorang itu Sholat semampunya Kalau dia ngantuk Hendaknya dia tidur Ini menunjukkan bagaimana Contoh dan bimbingan Dari Nabi A.S. Yang selalu memberikan keringanan kepada Kepada umat beliau Maka apabila seorang mengikuti sunnah beliau Insya Allah Ta'ala Islam ini Agama ini Akan lebih ringan baginya Dan tidak memberatkan dirinya Bahkan Allah Ta'ala sendiri mengatakan La yukallifullahu nafsan illa us'aha Allah tidak memberi beban pada Sesuatu jiwa Apa yang dia tidak mampu mengerjakannya Ya Ini faktor yang ketiga Kemudian yang keempat Diantara faktor yang dengannya Seorang itu Akan merasa ringan Dalam ibadahnya Dan dalam meluk Islam Hendaknya dia Selalu Ya ini dalam amal-amal ibadahnya Bervariasi Ya Artinya bervariasi Dan ini salah satu hikmah Daripada Allah dan Rasulnya Menyariatkan kepada kita Banyaknya amalan-amalan Yang sunnah Ya Seorang misalnya Ya dia bisa sholat di malam hari Silahkan dia sholat di malam hari Tetapi tidak setiap orang Bisa sholat di malam hari Sholat tahajud Ada mungkin yang lebih cenderung Dia lebih tekun Dalam membaca Al-Quran Silahkan dia membaca Al-Quran Ada orang yang lebih cenderung Untuk melakukan ibadah Puasa sunnah Maka silahkan dia mengambil Ibadah puasa sunnah Dan istiqomah dalamnya Dan seterusnya Sehingga variasi dalam amal-amal ini Akan membuat amal itu menjadi ringan Nah itu diantara Faktor-faktor yang dapat Memberikan keringanan kepada kita Kemudian yang kelima Yang berikutnya Hendaknya seorang Dia menjauhi perbuatan-perbuatan Yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW Karena banyak diantara Amalan-amalan yang tidak Dicontohkan oleh beliau Justru memberikan beban Yang berat kepada Kepada umatnya Padahal beliau tidak Mewajibkan Bahkan tidak pernah Mensunahkan kepada kita Ya Tetapi karena kita ingin Seakan-akan ingin melebihi Amalan yang diajarkan oleh beliau Sehingga kemudian timbulah Amalan-amalan yang Dilakukan oleh sebagian kaum muslimin Padahal tidak diajarkan oleh Nabi SAW Dan ini sangat memberatkan Ada istilah mereka Puasa putih selama 40 hari Tidak ada contohnya Dari Allah dan Rasulnya Allah tidak pernah Mengajarkan kita Memerintahkan berpuasa Lebih dari 30 hari Dan itu pun setahun sekali Di bulan Ramadan Dan kemudian kita melihat Ada orang-orang Yang ingin mencapai derajat tertentu Mereka puasa selama 40 hari Yang disebutkan ibuasa putih Misalnya Atau amalan-amalan yang lainnya Ada yang sholat sampai sekian Ratus rokaat Sekian mungkin sampai seribu rokaat Padahal tidak pernah diajarkan Dan dicontohkan oleh Nabi SAW Maka apabila kita menghindar Dari amalan-amalan Yang dilakukan oleh manusia Yang diproduk oleh mereka Dan kita menghindar Dari itu semuanya Dan kita cukup dengan Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Ini akan betul-betul Memberikan keringanan Kepada kita Di dalam menjalani Islam Yang mana Islam adalah agama Yang betul-betul Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala a'lam Terima kasih Ustaz Atas ilmu yang Anda berikan Sama-sama Semoga bermanfaat